Sampah memang sudah menjadi masalah global Polusi lingkungan dalam jumlah besar akan mengubah pantai terindah di dunia pun menjadi tempat pembuangan sampah Berikut 5 pantai paling kotor di dunia Tapi sebelum kamu nonton videonya sampai akhir, jangan lupa buat klik tombol subscribe, share, and like Happy watching! Pertama, pantai Kamila di Amerika Lantaran penuh dengan sampah Pantai sampah plastik, pantai yang terletak di pinggiran Pulau Hawaii sampai dijuluki Pantai Plastik Ratusan kilogram sampah buangan manusia ditemukan di sana, mulai dari sisir sampai potol plastik Jaraknya yang dekat dengan jalur aliran sampah samudera pasifik menjadi salah satu alasan kenapa pantai ini sangat kotor Tekanan tinggi di wilayah itu pun membuat sampah-sampah itu terdampar di pantai Kedua, Pantai Guanabara Bay di Brazil Pantai di Rio de Janeiro ini menjadi pusat perhatian warga dunia selama Olimpiade musim panas 2016 silam Pasalnya, para atlet olahraga air terekspos berkompetisi di tengah perairan yang kotor Menurut investigasi Associated Press, air di teluk itu tercemar virus dan bakteri berbahaya dari kotoran manusia Akibatnya, jika para atlet itu sampai menelan sedikitnya 3 sendok teh air yang tercemar Ada kemungkinan 99% mereka akan terserang penyakit Ketiga, Pantai El Gringo di Republik Dominica Pantai di kawasan Karibia ini ditetapkan sebagai salah satu tempat paling tercemar di bumi oleh Pure Earth Selembagaan dilaba di New York yang bertujuan mengidentifikasi dan membersihkan lokasi-lokasi tercemar di dunia Pasalnya, kota di sekitar pantai ini penuh dengan pabrik kimia, farmasi, bahkan kilang minyak Tak pelak, Pantai El Gringo dapat julukan Sernobilnya Dominica Menurut beberapa sumber, pabrik di sekitar pantai ini mengeluarkan zat beracun dalam jumlah besar Termasuk formalin, timah, amonium, dan asam sulfas setiap tahun Selain mencemari udara, lima-lima juga dibuang ke air sampai hanyut ke lautan Selanjutnya, ada Pantai Pulau Henderson di Pasifik Selatan Meskipun masuk situs warisan dunia UNESCO, pulau tak berpemuni di kawasan Pasifik Selatan ini Punya sejumlah pantai paling tercemar di dunia Berkat Jennifer Levers, seorang peneliti di University of Tasmania, Pulau Henderson mencuri perhatian publik Ditemukan lebih dari 53.000 keping sampah buatan manusia Ada juga kepingan-kepingan kecil sampah yang diperkirakan jumlahnya 37 juta keping Kelima, Pantai Kepute di Indonesia Menurut data Wall Street Journal, Indonesia menuduki peringkat kedua negara penyumbang polisi laut terbesar di dunia Bahkan, kontribusi pencemarannya terhadap laut dunia mencapai 10% Gak heran, salah satu pantanya yang terkenal, Pantai Kepute Bali sering dipenuhi sampah Kondisi ini makin parah saat musim hujan Pasalnya, banyak sampah yang hanyut ke sana, bahkan dari pulau-pulau sekitarnya terutama Pulau Jawa Itulah guys, 5 pantai paling kotor di dunia Kalau kamu ada info menarik lainnya, kamu boleh share di kolom komen Semoga info ini bermanfaat and bye-bye Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati